Progres Rusun ASN di IKN rata-rata capai 40 persen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau WKN mengungkapkan progres pembangunan rumah susun, rusun, ASN di Nusantara, Kalimantan Timur secara rata-rata mencapai 40 persen. Secara rata-rata progres pembangunannya mencapai 40 persen, ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dhani Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Kementerian PUPR mencatat bahwa progres pembangunan rusun Polri sudah mencapai 42 persen, kemudian progres rusun ASN 2 sekitar 30 persen, dan rusun ASN 3 mencapai 32 persen. Rata-rata proyek rusun ASN di IKN sudah mulai topping off, kata Danis. Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN Hankam memiliki total 2820 unit dengan tipe 98 M2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk KSN dengan jumlah 1.860 unit. Kemudian rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden, PAS Pampres, dengan total 960 unit. Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial, fasilitas umum, fitness, ruang publik, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk kunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang. Pembangunan 47 menara ASN Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Rusun ASN Hankam berlokasi tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan di KN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut. Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR, agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana-prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN. Dalam proses pembangunan rusun ASN Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, Social, and Governance, PSG, atau Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, LST. Mobil berbahan bakar bensin dilarang seliweran di IKN. Daraan berbahan bakar fosil, bensin, dilarang berkeliaran di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN. Deputi Bidang Fasilitas dan Infrastruktur Otorita IKN Sylvia Halim mengatakan, berdasarkan regulasi, seluruh moda transportasi di IKN Nusantara harus ramah lingkungan. Selain itu, hanya akan ada 20 persen kendaraan pribadi yang ada di IKN. Selebihnya, masyarakat yang tinggal di sana bisa menggunakan transportasi umum. Kendaraan pribadi yang ada IKN nanti jumlahnya sangat terbatas. Itu pun harus kendaraan listrik atau yang menggunakan bahan bakar rendah karbon, ujar Sylvia dalam webinar, Building Unintegrated, Intelligent, and Sustainable Transport System in the New Capital of Nusanta, Rabu, 24 April 2024. Namun, ia tak menampik kondisi ini merupakan tantangan besar untuk diterapkan terutama kota-kota yang ada di sekeliling IKN masih menggunakan transportasi berbahan bakar fosil. Untuk itu, IKN akan mengeluarkan aturan soal transportasi agar IKN bisa menjadi kota yang ramah lingkungan. Misalnya saja, mereka yang membawa mobil berbahan bakar fosil dari kota-kota sekitar, bisa naik transportasi umum ketika masuk ke IKN atau menyewa kendaraan listrik yang sudah tersedia. Regulasinya akan kita pikirkan, terangnya. Sylvia menambahkan, kebijakan menghadirkan kendaraan ramah lingkungan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan emisi nol bersih di tahun 2045. Selain banyak transportasi umum yang disediakan untuk mobilitas warga, tata kota IKN juga didesain ramah untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda. Pembangunan Bandara IKN berjalan baik dan sesuai rencana Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara, IKN, sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik. Sejauh ini, progres pembangunan Bandara IKN berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Melihat perkembangannya, saya optimis Bandara ini dapat diuji-cobakan pada bulan Juli mendatang, kata Budi diselah melakukan peninjauan kembali proyek Bandara IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Selasa. Dalam peninjauan tersebut, Menhub mengecek sejumlah lokasi, salah satunya titik yang nantinya akan menjadi landasan pacu, runway. Tadi saya melihat ada satu pekerjaan soil improvement, perbaikan tanah, di beberapa lokasi runway. Secara garis besar, pengerjaannya sudah bagus, jelas Budi dalam keterangan di Jakarta. Menhub juga menekankan bahwa pembangunan Bandara IKN dikerjakan dengan sangat serius. Semua pekerja, kata Menhub, bekerja secara intensif demi memastikan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. Menhub pun mengapresiasi para pekerja yang telah menjaga kelestarian alam selama mengerjakan Bandara IKN. Saya juga senang karena pengerjaan Bandara ini tetap mempertahankan kehijauan alam sesuai instruksi dari Pak Presiden, ungkap Menhub. Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Udara ke Menhub Maria Christi Endah Murni berharap agar Bandara IKN dapat rampung sesuai rencana dan dapat digunakan pada upacara 17 Agustus mendatang. Kami juga berharap Bandara ini cepat selesai, Juli selesai. Kemudian, ketika perayaan 17 Agustus sudah ada yang bisa mendarat di sini, membawa Bapak, Menhub, juga, ungkap Christi. Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan Minggu ke-19 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan Tilecap, Kolom, dan instalasi pipa plombing terminal VIP, pekerjaan Bored Pail, Tilecap, Kolom, dan instalasi pipa plombing terminal VVIP. Selanjutnya pekerjaan pancang dan erektion TC di gedung ETC, pekerjaan mini pile dan pile cap gedung peribadatan, pekerjaan mini pile di gedung bengkel dan lab karantina, serta pekerjaan cut a fill di jalan akses utama, embung, dan jalan perimeter barat. Adapun rencana pekerjaan pada Minggu ke-20, akan dilakukan pekerjaan lanjutan Bored Pail, Tilecap, dan plat lantai area terminal VVIP, pekerjaan lanjutan Bored Pail, Tilecap, dan plat lantai di gedung terminal VIP, pekerjaan lanjutan fondasi pancang dan pile cap di gedung ETC, serta pekerjaan lanjutan cut a fill. Kemudian, untuk mempercepat proses pembangunan Bandara IKN, telah dilakukan penambahan tenaga kerja dari 367 orang menjadi 458 orang pada bulan April. Selain itu, untuk mempermudah akses logistik, jalan akses utama juga diharapkan bisa selesai pada awal Mei 2024 mendatang. Bandara IKN mempunyai luas terminal 7.350 M2 dan luas area Bandara 347H. Konsep desain terminal bandara ini akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777, 300R dan Airbus A380, kata Christie. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.